Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di isokutek dan selamat datang di segmen baru kami yaitu IT Recommendation. Dimana di segmen kali ini kami coba memberikan rekomendasi-rekomendasi terbaik untuk gadget, laptop, smartphone, atau yang lainnya dengan range harga tertentu. Di video kali ini kami akan membahas 7 laptop dengan harga 3 jutaan yang cocok untuk pekerjaan-pekerjaan ringan seperti browsing, buka office, dan pdf, serta menjalankan aplikasi-aplikasi ringan lainnya. Langsung saja kita masuk ke rekomendasi pertama, sebagai catatan, nomor urut yang ditunjukkan oleh video ini tidak menunjukkan semakin baik atau tidaknya laptop itu sendiri. Rekomendasi pertama, Asus E402WA Ya, pada brand Asus ini sendiri sebenarnya untuk harga laptopnya sudah masuk ke angka 4 jutaan, hanya seri E402WA ini yang masih direntang harga 3 jutaan, makanya kami masukkan ke daftar kali ini. Spesifikasi yang ditawarkan sendiri, ya seperti laptop harga 3 jutaan lainnya, menggunakan prosesor E2-6110 Quad-Core, ya teman-teman gak salah dengar, sudah 4-Core, dengan RAM 4GB, harddisk 500GB, dan juga sudah terdapat Windows 10 Home Single Language Original. Untuk layarnya sendiri beresolusi 720p atau HD dengan TN Panel, dan masih belum dilapisi dengan anti-glare. Dan berbicara mengenai kelengkapan portnya, di bagian kanan laptop ini terdapat Kensington Lock, audio 3.5mm jack, dan USB 2.0. Di sisi bagian kiri terdapat port DC-in untuk charger, RJ45 port, USB Type-C, HDMI, dan juga USB 3.0. Dan juga ada card reader. Ya, untuk tipe Asus E402WA ini tidak terdapat DVD RW. Harga dari Asus E402WA ini berkisar di antara harga 3.750.000an, dan untuk waranti atau garansinya sendiri selama 2 tahun. Masuk ke rekomendasi yang kedua, yaitu Lenovo Idiapad 330-14 IgM. Kalau sebelumnya Asus E402WA pakai prosesor AMD, dan teman-teman masih memandang sebelah mata prosesor dari AMD, mungkin Lenovo Idiapad 330-14 IgM ini bisa jadi pertimbangan. Laptop dari Lenovo yang satu ini punya layar 14 inci dengan anti-glare, atau sudah anti-silau. Resolusinya sendiri sama seperti Asus E402WA, yaitu 720p, atau HD, dengan prosesor Intel Celeron N4000, RAM 4GB, DDR4, harddisk 500GB, dan sudah ada Windows 10 pre-install. Desain dari laptop ini cukup tipis, namun masih memiliki frame layar yang cukup tebal. Untuk kelengkapan portnya sendiri, di sisi kanan laptop ini hanya terdapat DVD RW dan Kensington Lock, sedangkan di sisi kiri terdapat port DC-in, LAN port RJ45, port HDMI, USB 2.0, dan USB 3.0. Selain itu juga terdapat jack audio 3.5mm, dan terakhir ada cut reader. Untuk berapa harganya, laptop ini dibanderol dengan harga Rp 3.975.000an, dan punya garansi selama 2 tahun. Masuk ke rekomendasi yang ketiga, saudara dari Lenovo Ideapad 330-14IGM yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Lenovo Ideapad 330-14AST. Untuk laptop Lenovo Ideapad 330-14AST ini, desain dan juga bentuknya mirip sekali dengan Lenovo Ideapad yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang berbeda di sini adalah penggunaan prosesor yang dipakai pada laptop ini, yaitu menggunakan AMD A4-9125, kemudian untuk spesifikasi lainnya sama persis. Menggunakan RAM sebesar 4GB, 500GB hard disk, DVD RW, dan juga Windows 10. Selain dari desain dan juga bentuk yang sama persis, port-portnya juga sama dengan Lenovo Ideapad 330-14IGM yang sudah kita sebutkan pada rekomendasi kedua tadi. Dan untuk harganya sendiri, Lenovo Ideapad 330-14AST ini berkisar di antara Rp3.750.000an. Dan satu hal lagi yang berbeda dari sebelumnya yang sudah kita bahas di rekomendasi kedua, untuk Lenovo Ideapad 330-14AST ini hanya punya garansi selama 1 tahun. Masuk ke rekomendasi keempat, ya kita pindah brand lagi. Untuk rekomendasi keempat ini, saya mengambil merek dari HP, yaitu HP 14CK012TU. Untuk seri dari laptop HP yang satu ini memiliki bodi yang tipis, karena ya tidak ada DVD. Untuk prosesornya sendiri menggunakan Intel Celeron N4000 dengan RAM 4GB dan juga hard disk sebesar 500GB. Dan sama seperti laptop-laptop yang sudah kita sebutkan sebelumnya, laptop ini sudah ditanam sebuah Windows 10 Home Single Language. Dan untuk kelengkapan portnya sendiri, di bagian kanan ada audio combo 3.5mm, 2x USB 3.0, HDMI, RG45 port, dan juga DC-in. Untuk bagian kirinya, ada Catching Tone Lock, USB 2.0, dan Card Reader. Alganya sendiri mirip dengan rekomendasi ketiga yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu di kisaran Rp 3.750.000. Untuk garansinya sendiri, HP memberikan servis selama 1 tahun garansi. Lanjut ke rekomendasi yang kelima, masih di diaretan laptop HP, yaitu HP 14CM094-095AU. Untuk seri yang satu ini mirip dengan rekomendasi kita yang pertama tadi, yaitu menggunakan prosesor E2-9000 yang masih menggunakan dual core, dan juga RAM 4GB, 1TB, No DVD, dan juga ditanami sebuah Windows 10 Original. Untuk desain dan juga bentuk dari HP 14CM094-14CM095AU ini mirip sekali dengan rekomendasi keempat yang sudah kita bahas sebelumnya. Memiliki desain yang tipis dan juga ringan. Sayangnya, untuk kedua laptop dari HP yang sudah kita bahas ini masih belum menggunakan layar anti-glare. Untuk kelengkapan portnya sendiri sama persis dengan HP 14CK012TU yang sudah kita bahas. Di bagian kanan ada audio combo 3.5mm, kemudian 2x USB 3.0, HDMI, RG45, dan juga DC-in. Di bagian kiri terdapat Kensington Lock, USB 2.0, dan juga Cut Reader. Dan berapa harganya? Berbeda dengan rekomendasi kita yang keempat, yang ada di kisaran harga Rp 3.750.000. Untuk rekomendasi kita yang kelima ini berkisar di antara harga Rp 3.850.000, dan mempunyai garansi selama 1 tahun garansi. Masuk kita ke rekomendasi yang keenam. Untuk rekomendasi yang keenam ini masih sama dari brand yang sama yaitu HP. Bedanya di sini, dia menggunakan desain yang lebih tebal dibandingkan dengan 2 seri yang sebelumnya kita bahas. Karena di sini sudah terdapat DVD, dan juga port-portnya lebih lengkap dibandingkan dengan 2 seri sebelumnya. Yaitu HP 14 BS751. Untuk dapur pacunya sendiri ditenagai dengan Intel Celeron N3060. Dengan menggunakan RAM sebesar 4GB, hard disk sebesar 1TB, dan juga menggunakan Windows 10 Original. Kelengkapan portnya di bagian kanan meliputi card reader, DVD RW, USB 2.0, dan juga Kensington Lock. Dan di bagian kiri terdapat DC-in untuk charger, port VGA, port HDMI, port RJ45, 2x USB 3.0, dan juga audio port. Dan untuk rekomendasi kita yang keenam ini, yakni dari HP, harganya di kisaran Rp 3.950.000. Dan sama seperti laptop-laptop HP yang ada, untuk garansinya hanya 1 tahun saja. Oke, kita pindah ke brand yang lain. Masuk ke rekomendasi kita yang terakhir, yaitu rekomendasi kita yang ketujuh, yaitu Acer A311. Untuk Acer A311 ini merupakan rekomendasi kita dengan layar terkecil, yaitu 11,6 inci. Yang biasanya teman-teman sebut sebagai notebook. Ya, kenapa saya masukkan Acer A311 ini ke dalam rekomendasi kita? Karena harganya dan juga spesifikasi yang ditawarkan hampir mirip dengan yang lainnya. Untuk prosesnya sendiri menggunakan Intel N4000, dengan RAM 4GB, harddisknya juga sama 500GB, dan juga menggunakan Windows 10 Original. Untuk kelengkapan portnya sendiri, di bagian kanan terdapat cut reader, kemudian audio jack 3.5mm, kemudian USB 3.0, dan juga ada Kensington lock. Dan di bagian kiri, ternyata untuk port-portnya tidak ada sama sekali. Tetapi, Acer meletakkan port yang lainnya tepat di belakang dari laptop ini sendiri, yaitu berupa port HDMI, kemudian 1 port USB 3.0, 1 port USB 2.0, RJ45 port, dan juga DC-in untuk charger. Jadi kalau biasanya letak port itu ada di samping kanan dan juga kiri, untuk Acer A311 ini portnya hanya ada di bagian kanan dan juga di bagian belakang. Dan di bagian kirinya, tidak ada port sama sekali. Dan berapa harganya? Untuk Acer A311 ini di kisaran harga Rp 3.900.000, dan memiliki garansi selama 1 tahun garansi. Oke itu tadi rekomendasi 7 laptop dengan harga Rp 3.000.000an yang masih cocok untuk pekerjaan-pekerjaan ringan seperti browsing, buka office, dan PDF, serta menjalankan aplikasi-aplikasi ringan lainnya. Jika ada rekomendasi yang lainnya, atau yang mirip-mirip persis dengan ini, silakan teman-teman komen di bagian komentar. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan share video ini ke media sosial milik teman-teman semuanya. Dan seperti biasa, jangan lupa juga untuk subscribe Sokutech agar teman-teman gak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik seputar teknologi dan juga game. Saya Afad, salam game tech.